Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, sejahtera untuk kita semua Sahabat umbelajar, kali ini saya akan berbagi Bagaimana melakukan citasi yang sesuai dengan Perdoman yang diberikan oleh Kementerian Teknikti tahun 2017 Kita langsung ke petunjuk yang diberikan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada tahun 2017 Ini adalah rangkumannya Standar penulisan rujukan, kutipan, pengajian tabel dan gambar 2017 Baik sedikit disampaikan dulu Bahwa kenapa kita harus merujuk Atau menggunakan rujukan standar ini Pertama adalah Dan terutama sekali menghindari plagiasi Dikatakan disini kita harus cermat dan berhati-hatilah menulis rujukan Lawan dorongan untuk berbuat curang untuk memperoleh jalan pintas Gunakan standar internasional dalam menulis rujukan Jadi sudah ada petunjuk Gunakan standar internasional Tentu kita tahu maksudnya ya Kenapa harus menggunakan standar internasional Ya karena Harusnya Karya tulis para dosen itu dipublikasikan Secara internasional Mahasiswa juga menulis Hasil skripsinya ditulis dalam bentuk Artikel publis di internasional ya Di jurnal Pakai teknik yang betul dan merujuk Gunakan seoptimal mungkin Perangkat pengolah kata yang digunakan Maksudnya aplikasi Dalam menggunakan rujukan Pengolah kata ini berarti word MS word juga bisa untuk menggunakan Digunakan sebagai Aplikasi Referensi Sumber rujukan Nah sumber rujukan yang bisa digunakan Ada dalam beberapa bentuk Seperti ini ya Ada buku Ada website Ada book section Ada document From website Document Journal Artikel Conference Proceeding Report Patent Dan seterusnya Ini bisa digunakan Untuk rujukan Nah Tadi sudah ada Petunjuk bahwa Gunakanlah Style Standar internasional Dalam Menggunakan Rujukan Nah beberapa di antara Internasional style Itu adalah Standarnya EPA Memberikan Psychological Association Sikego Sikego manual Of style Dan seterusnya Harpat Seberapa Tapi yang kita Gunakan secara umum Adalah EPA Kenapa EPA Sesuai dengan Bidang ilmu Kita Jadi sesuaikan dengan Bidang ilmu kita Kalau bidang ilmu kita Ekonomi Maka yang digunakan Adalah EPA American Psychological Association Ini bidang ilmunya Psychology Pendidikan Kesehatan Ekonomi Dan Bisnis Sistem Informasi Jadi kalau bidang ilmu kita Ekonomi Maka tentunya Yang digunakan Adalah Apa Kita sering menyebutnya Apa Atau EPA Oke Prinsip Melakukan citasi Adalah Mentransformasi Informasi Orang lain Dengan menyebutkan Sumbernya Menjadi Formulasi Informasi Susunan Kita Jadi bukan Memindahkan Informasi Orang lain Dalam Naskah Kita Ya Yang kedua Inilah yang disebut Plagiasi Kutipan itu Ada yang langsung Ada yang tidak Langsung Yang langsung Itu adalah Misalnya kita Mengambil dari Jurnal Atau dari Buku Kalau yang tidak Langsung Kita mungkin Mengambil dari Book chapter Kemudian Gaya style Yang umum Ditulis Nama Autor Kemudian Tahunnya Date Disini Adalah Tahun Nah Bagaimana Membuat Perujukan Disini Dijelaskan Contohnya Performansi Sistem Autopilot Pada kapal Tergantung Pada Blah 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 Kemudian Sitasinya Di akhir Kalimat Posen Koma 19 93 Kurung Tutup Dan Bagaimana Tampilannya Di Daptar Pustaka Seperti ini Posen Koma T Titik I 1993 93 Judul Artikelnya High Performance Ship Autopilot With Web Filter Baru Kemudian Detain Ship Control System Symposium SCSS 1993 Dan Ini Dengan Huruf Atau Font Italic Jadi Judul Artikelnya Itu Menggunakan Font Biasa Font Normal Kemudian Dimana Terbitnya Atau Diterbitkannya Atau Disampaikannya Kalau dia adalah Conference Baru Di Font Menggunakan Italic Kemudian Menyebut Halaman Menyebutkan Tempat Dimana Dipublikasikan Dan Siapa yang Mempublikasikannya Disini Maksudnya Publishernya Kemudian Yang Berikutnya Contoh Berikutnya Ini Adalah Di Akhir Kalimat Kutipan Terakhir Dalam Kurung Karineo Tekis Et al 2006 Ini Berarti Apa Penulisnya Banyak Ya Menggunakan Et al Et al Itu Kalau di Indonesia kan Berarti Dan Kawan Kawan Nah Penulisnya Ada 1 2 3 4 5 6 8 Ini Ada Titik 3 Ini Menunjukkan Ada Nama Yang Disembunyikan Karena Yang Ditampilkan Di Daktar Pustaka Hanya 7 Kalau Lebih Dari 7 Setelah Sebutan 1 2 3 4 5 6 Setelah Sebutan Menyebutkan Autor Yang Kenam Diikuti Dengan Titik 3 Titik 3 Kali Baru Kemudian Nama Autor Yang Terakhir Nah Seperti Ini Lalu Ini Diikuti Dengan Judul Artikel Lalu Nama Jurnalnya Dan Huruf Atau Phone Yang Dipilih Adalah Italic Kita Langsung Ke Standar EPA Nah Ini Polanya Standar EPA Kalau Buku Bagaimana Kalau Jurnal Bagaimana Kalau Buku Maka Disebutkan Nama Autor Dimulai Dengan Nama Belakang Autor Kemudian Komak K Nama Berikutnya Adalah Singkatan Jadi Singkat Disingkat Tidak Dipanjangkan Tahunnya Ini Year Publishnya 2010 2010 Kemudian Karena Ini Adalah Book Edition Maka Disebut Eka Judulnya Dibuat Atau Digunakan Phone Italic Ya Karena Karena Buku Buku Bedanya Kalau Buku Judulnya Italic Kemudian Dimana Diterbitkan Boston ME Titik 2 Longman Longman Yang Publishernya Ini Adalah Buku Bagaimana Kalau Artikel Ini Kalau Artikel Smith Coma G 2012 Ini Autornya Kemudian Judul Artikelnya Diikuti Dengan Judul Artikelnya Dan Menggunakan Phone Biasa Beda Dengan Buku Tadi Ini Buku Menggunakan Judul Bukunya Menggunakan Phone Italic Kalau Yang Jurnal Judul Artikelnya Phone Yang Biasa Yang Menggunakan Italic Ini Nama Jurnalnya Menggunakan Huruf Italic Kemudian Menyebutkan Doi Jika Ada Karena Ada Artikel Yang Tidak Memiliki Doi Nah Begitu Juga Kalau Kita Sering Menyebut Book Chapter Chapter Dalam Sebuah Buku Tentu Disini Ada Editor Tambahannya Nah Yang Ditampilkan Pertama Adalah Nama Nama Autor Atau Nama Pengarangnya Seperti Biasa Kemudian Sebutan Chapter Title Kemudian Titik In Chiwut And Emeyer Maksudnya Dalam Chiwut And Emeyer Dalam Kurung H Ini Adalah Editor Nah Baru Kemudian Koma Diikuti Dengan Judul Buku Lalu Tempat Diterbitkan Dan Nama Publish Publish Perbedaannya Dengan Kutipan Sebelumnya Dengan Jurnal Tadi Adalah Pebuku Disini Menyebutkan Ini Yang Disebut Book Chapter Jadi Disebutkan Editor Setelah Menyebutkan Judul Chapter Bagaimana Kalau Bersumber Dari Webpage Dari Website Ini Contohnya Disini Disebut Busan Busan T Nama Autornya Dan Dalam kurung N Titik Di Titik Kenapa Disbut N Titik Din Ini Karena Ada Website Yang Tidak Menyebutkan Kapan Dipublikasikannya Jadi Maksudnya N Disini Adalah No Publication Date Nah Jadi Apabila Sumbernya Berasal Dari Website Maka Yang Dituliskan Nama Autornya Nama Pengarangnya Kemudian Judul Atau Nama Websitenya Disini Sebut Webpage Title Karena Ada Kemungkinan Nama Atau Title Websitenya Berbeda Dengan Alamatnya Titik Kemudian Disebutkan Disini Retrip September 3,2009 Menunjukkan Kapan Diakses Kapan Diunduh Lalu Prom Lalu Menyebutkan Website URL Alamat Websitenya Selengkapnya Dimana Artikel yang Menjadi sumber Itu Diterbitkan Jadi Ada Contoh Disini Kalau Publication Date Tidak Diketahui Maka Dibili Tanda Keterangan N Titik Di Titik Dalam Kurung Maksudnya Adalah No Publication Date Nah Inilah Standar Penulisan Sumber Rujukan Atau Daftar Ustaka Nah Ini Seperti Ini Nah Sekarang Bagaimana Kita Menerapkan Rujukan Dari Dikti Tadi Itu Atau Standar Atau Perdoman Yang Dibuat Oleh Dikti Tadi Itu Saya Langsung Ambil Sebuah Contoh Sederhana Ya Ini Adalah Sebuah Artikel Manuskrip Baik Nah Ini Kita Menggunakan EPE Ke 6 STI Ini Yang Sudah Saya Modifikasi Sekarang Kita Kembali Kekutipan Sesuai Dengan Petunjuk Atau Perdoman Dari Dikti Tadi Itu Adalah EPE Ke 6 6 Disini Menunjukkan Edisinya Edisi Ke 6 Edisi Terakhir Adalah EPE Ke 6 Jadi Sudah Ada Modifikasi Oke Ini Menurut EPE Edisi Ke 6 Cara Kutipan Seperti Ini Dan Saya Menggunakan EndNote 9 X 9 Ini Contohnya Kita Lihat Misalnya Disini Nussbaum And Sand Klik Kita Akan Melihat Bagaimana Daftar Pustakanya Nussbaum Sand A 1993 The Quality Of Life Oxford University Ini Contoh Daftar Pustakanya Tidak Daftar Pustaka Menurut EPE Edisi Ke 6 Jadi Yang Ini Seperti Ini Contohnya Yang Dimiringkan Menggunakan Italic Itu Adalah Nama Jurnalnya Bukan Judul Artikelnya Ini Judul Artikel Human Capital And Economic Growth In Pakistan Nah Bagaimana Seterusnya Ini Kemudian Nama Jurnalnya Internasional Journal Of Economic And Finance Volume Keempat Nomor 4 April 2012 Doi Nomor Ini Yang Lengkap Ini Juga Contohnya Kita Kembali Kesini Bagaimana Kalau Pengarangnya Tadi Lebih Dari Dua Orang Kita Lihat Kembali Ke Standar Penulisan Menurut Dikti Ini Seperti Ini Kalau Pengarangnya Autornya 3 4 Atau 5 Autor Maka Ini Contohnya Pada Pengutipan Yang Pertama Kali Sitasi Pertama Kali Maka Semuanya Disebutkan Karena Hanya Ada 4 Ada 4 Berarti Kurang Dari 5 Disebutkan Nama Belakangnya Semuanya Watson McKenna Common NKD 2008 Ingat Ini Adalah Kutipan Yang Pertama Kali Di Naskah Kita Ketika Kemudian Kita Mengutip Lagi Dari Sumber Yang Sama Ya Dengan Konten Atau Informasi Yang Berbeda Tetapi Sumbernya Sama Maka Seperti Ini Cukup Disebutkan Watson Et All 2008 Jadi Et All Atau Dan Kawan-kawan Itu Mestinya Ditulis Ketika Kutipan Atau Citasi Yang Kedua Second Citation Jadi Bukan Pada Saat Pertama Pada Saat Pertama Semua Pengarang Semua Autor Ditulis Nama Belakangnya Kalau Jumlah Autor Kurang Dari Lima Contoh Disini Adalah Empat Orang Yang Disebutkan Nah Kemudian Di Daftar Pustaka Ditulis Kelimanya Juga Ini Ya Oke Itu Kalau Tiga Nah Bagaimana Ini Sampai Lima Tadi Ya Bagaimana Kalau Jumlah Autor Nya Enam Atau Tujuh Kita Kembali Ke Contoh Tadi Yang Lebih Dari Dua Kita Cari Nah Ini Oh Sorry Oh Ya Ini Ada Tiga Contoh Ada Tiga Pengarang Ada Tiga Autor Disini Karena Dia Pertama Kali Rahmatullah Koman Koma Artanto N Arifin 2016 Karena Pengarangnya Ada Tiga Orang Dan Ini Adalah Bentuk Citasi Yang Pertama Kali Ketika Kita Kutip Di Naskah Kita Nah Kalau Nanti Kutipan Berikutnya Maka Cukup Dengan Rahmatullah F A Saja Kita Lihat Kutipan Berikutnya Adalah Oke Nampaknya Yang Lebih Dari Dua Cuma Itu Contohnya Ya Kembali Kesini Kalau Bagaimana Kalau Penulisnya Atau Autornya Enam Atau Tujuh Enam Atau Tujuh Kalau Tadi Sampai Lima Maka Masih Dituliskan Secara Keseluruhan Nah Kalau Enam Lebih Enam Atau Tujuh Enam Atau Tujuh Disini Maka Disini Dikutipan Pertama Pun Disudah Ditulis Contohnya Disini Mikos Et Al 2010 Jadi Kalau Lebih Dari Lima Lebih Dari Lima Maka Disebutkan Mikos Et Al Walaupun Dia Dikutip Pertama Kali Nah Kemudian Bagaimana Dituliskan Di Jurnal Eh Sorry Di Daftar Pustaka Tulisan Di Daftar Pustaka Karena Masih Tujuh Ya Tujuh Maka Disebutkan Semuanya Lihat Nih Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ini Yang Sering Saya Lihat Di Tulisan Mahasiswa Dan Banyak Mahasiswa Bertanya Bagaimana Cara Penulisan Jumlah Pengarang Sebanyak Ini Nah Jadi Sekali Lagi Apabila Masih Sampai Tujuh Maka Cara Penyebutannya Di Daftar Pustaka Adalah Seperti Ini Disebutkan Ketujuhnya Nama Belakang Autor Dituliskan Semua Nama Pada Penulisan Rujukan Itu Tadi Tujuh Bagaimana Kalau Delapan Atau Lebih Nah Ada Juga Contoh Kalau Delapan Atau Lebih Kutipan Pertama Kali Ya Karena Ram Saja Sudah Tadi Menggunakan Etal Pising Etal 2004 Ini Di Maskah Kemudian Bagaimana Di Daftar Pustakanya Daftar Pustaka Pising Ini Disebutkan Sampai Berapa Sampai 6 Baru Diikuti Dengan Titik 3 Titik Jangan Lebih Jangan Lebih Jangan Kurang Karena Ini Adalah Syarat Apa Standar Internasional Tadi Sertakan 6 Nama Penulis Pertama Dan Kemudian Digunakan Titik 3 Titik Titik Sebelum Diakhiri Dengan Nama Penulis Terakhir Jadi Kalau Yang Menulis Lebih Dari 8 Maka Kita Tuliskan 1 2 3 4 5 6 Koma Telah Disebutkan 6 Orang Koma Titik 3 Kali Baru Diikuti Dengan Nama Pengarang Terakhir Kalau Ini Adalah 8 Ya Kebetulan 8 Kalau 7 Masih Penuh Tadi Kalau 8 Maka Pakai Titik Apalagi Kalau 10 Misalnya Setelah Menyebutkan Autor Ke 6 Diikuti Dengan 3 Titik Dan Diakhiri Dengan Pengarang Terakhir Atau Autor Terakhir Baik Mempersingkat Ini Kita Saya kira Tidak ada Di Naskah Ini Contohnya Yang Pengarang Lebih Dari 3 Tadi Sudah Dicari Ternyata Cuman 4 4 Ya Maksimum Contoh Ini Kalau Kita Menggunakan Aplikasi RMS Style Manapun Dengan Seketika Kita Bisa Mengubahnya Cukup Dengan Menekan Tombol Pilihan Oke Sampai Disitu Sharing Saya Tentang Gaya Atau Style Pengutipan Khususnya Di bidang Ekonomi Dan Bisnis Yaitu Tadi Menggunakan APA Style Terima kasih Perhatiannya Semoga Bermanfaat Learning Doing And Playing Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.